Halo semuanya, selamat datang di channel Yuk Kita Nonton Di video kali ini kita akan membahas Sebastian Sebas adalah kepala pelayan atau head battler Dia adalah ketua dari playa The Six Sister Dan juga memiliki julukan Iron Battler Sebas juga bertanggung jawab pada seluruh pelayan laki-laki di Nazarick Seperti asisten pelayan Nikler dan 10 pelayan laki-laki lainnya Sedangkan Pestonya adalah kepala maid yang bertanggung jawab kepada 41 maid homunculus Mungkin tugas Sebas juga termasuk mengkoordinasi para battler dan maid Mulai dari tugas dan penjatualan 52 pelayan Untuk memastikan laki-laki 9 dan 10 bersih dan terawat sesuai standar Nazarick Para pelayan ini bertanggung jawab membersihkan ruang tahta, kamar para member guil dan kamar tamu Sebas juga orang yang melatih Suare menjadi maid yang sesuai dengan standar Nazarick Sekarang kita akan sedikit membahas tentang orang yang diselamatkan Sebas Yaitu Suare Ninya Veyron Suare adalah manusia yang diselamatkan Sebas dari rumah bordir Dan secara kebetulan Suare adalah kakak dari Ninya Veyron Anggota grup dari Sword of Darkness Yang pernah menjadi rekan momon dalam sebuah misi Namun dia sekarang telah mati Kemudian setelah Suare disinkan Ainz untuk menjadi pelayan di Nazarick Dia dianggap pengganggu oleh para regular maid Karena akan mencuri pekerjaan bersih-bersih mereka yang berharga Kemudian Suare diberi tugas untuk menjadi kepala maid manusia Yang nantinya akan bekerja di Erantil Oleh karena itu Sebas melatihnya dengan keras Selain Sebas, orang yang bertanggung jawab melatih Suare adalah Pistonya Tetapi karena Pistonya ditahan Maka Yuri Alpalah yang menggantikannya Pistonya ditahan bersama Nigredo Karena berusaha melindungi orang-orang yang tidak bersalah Yang diculik dari Reestis Kingdom Saat operasi Gehenna Kemudian Yuri memohon kepada Ainz untuk membebaskan mereka berdua Sebab keduanya diperlukan dalam rencana Yuri Untuk menjalankan pantiasuan di Erantil Selain tugas Sebas yang mengkoordinasi para pelayan untuk merawat dan membersihkan Nazari Dia juga ketua dari para combat maid Saat Sebas memimpin nama grupnya adalah Pleiade Six Star Nama Six Star adalah nama gugus bintang Yang ada di langit Asia Dimana memperlihatkan 6 titik bintang 6 bintang tersebut mewakili 6 combat maid Mulai dari Yuri Alpa yang merupakan wakilnya Kemudian Lupus Regina Beta, Naberal Gama, Cisu Delta, Solution Epsilon Dan yang terakhir Entoma Vasilisa Zeta Ada satu lagi anggota dari Pleiades Yaitu Aureole Omega Dia adalah yang termuda di Pleiades Ketika dia memimpin para Pleiades Nama grupnya berubah menjadi Pleiades Seven Sisters Namanya berdasarkan mitologi Yunani Yaitu 7 saudara perempuan putri Titan Atlas Satu-satunya tugas Pleiades Combat Maid Adalah menjadi pertahanan terakhir Dengan menahan para penyerang Dan memberi waktu untuk para anggota guild berkumpul Dan bersiap-siap di ruang tahta Setelah para anggota guild berkumpul Mereka akan menyambut para penyerang tersebut Seperti layaknya tokoh penjahat dalam cerita fiksi Level para Pleiades sekitar 40-60 Kecuali Aureole Omega dan Sebas yang levelnya 100 Jadi Sebas dan Pleiades Six Star Tidak mungkin mengalahkan para player Yang sudah menerobos ke semua lantai Nazari Oleh karena itu tugasnya hanya mengulur waktu Seperti yang kita tahu Sebas adalah NPC ciptaan dari Tasmi Tasmi adalah ketua dari Nen Ongol Sebelum menjadi guild Esulgon Dia mirip seperti pahlawan Yang mana dia suka menolong orang lain Tasmi orangnya sangat baik, jujur dan juga adil Dia orangnya sangat simpel Dimana yang kuat harus melindungi yang lemah Dia percaya akan pentingnya kekuatan dan keterampilan Untuk menegakkan keyakinannya Tasmi sangat hebat dalam PvP Dengan kekuatannya, dialah yang melindungi teman-temannya dari PK Dan bisa membuat guild menjadi salah satu guild terkuat di Yggdrasil Dia adalah terbaik di guild dalam hal PvP Dan menjadi salah satu karakter terkuat di Yggdrasil Karena kehebatannya dalam PvP Membuat Tasmi memenangkan turnamen Dan memberikan dia akses ke special class Yaitu World Champion Armor yang dia gunakan juga merupakan hadiah Yang dia dapatkan setelah memenangkan turnamen Walaupun Tasmi adalah player yang sangat kuat Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk dirinya sendiri Tetapi dia menggunakannya untuk membantu orang lain Sekarang kita kembali lagi ke Sebas Sebastian adalah nama yang sering digunakan dalam anime dan manga Untuk menggambarkan player laki-laki atau butler Bahkan nama ini juga kadang digunakan untuk menggambarkan seorang butler Walaupun nama asli mereka bukan Sebastian Sebastian sering digambarkan menggunakan jas hitam Dan juga biasanya alih dalam bela diri atau bisa disebut combat butler Tugas dia bukan hanya melayani tuannya Tetapi juga melindungi tuannya dari bahaya misalnya pembunuhan Tasmi tidak seperti temannya yang lain Yang mana menciptakan NPC-nya sangat detail Misalnya Tabula yang menciptakan NPC-nya berdasarkan kesukaannya Pada film horror dan okultisme atau momongga yang menciptakan NPC-nya Berdasarkan dari semua hal yang menurut dia keren Tasmi tidak menuliskan apapun di deskripsi karakter Sebas Karena itu sebagian sifat Sebas muncul karena terpengaruh penciptanya Bahkan dikatakan bahwa wajah Sebas mirip dengan Tasmi di dunia nyata Sama seperti halnya semua NPC di Nasarik, Sebas sangat setia Tapi sifat Sebas berbeda dengan kebanyakan NPC di Nasarik Yang kebanyakan memiliki sifat jahat dan membenci manusia Sebas memiliki keperibadian yang cukup baik Dia tidak sepenuhnya membenci manusia atau melihatnya sebagai makhluk rendahan Dia percaya masih ada beberapa manusia yang baik Dia juga merasa jijik melihat sifat buruk manusia Dan dia tidak akan ragu membunuh orang yang menentang Nasarik Ada juga NPC yang lain yang juga memiliki sifat baik Selain Sebas yaitu Yuri Alpa, Pestonya, dan Nigredo Sebas diketahui memiliki tingkat karma paling tinggi Di antara NPC di Nasarik lainnya yaitu positif 300 Karena tingkat karma yang tinggi membuat dia memiliki rasa keadilan yang tinggi Karena sifatnya terpengaruh Tasmi Sebas merasa yang kuat harus melindungi yang lemah Dan juga yang kuat harus menghukum dan mengalahkan kejahatan Walaupun Sebas memiliki sifat yang baik Tapi loyalitas ke Nasarik jauh lebih besar Contohnya saat Ain menyuruh Sebas membunuh Suare Dia tanpa ragu mengikuti apa yang diberitakan oleh Ain NPC dibuat memiliki keberibadian atau penggambaran Yang mirip seperti penciptanya Kita tahu hubungan Tasmi dan Ulbet kurang baik Karena itu Sebas tidak akur dengan Demir Mereka sering berdebat karena perbedaan pendapat Pencipta mereka memiliki pandangan yang berbeda Dimana Tasmi memiliki rasa keadilan yang tinggi Sedangkan Ulbet adalah orang yang sangat terobsesi pada perannya sebagai penjahat Karena perbedaan pandangan tersebut Mereka berdua tidak pernah akur Itu tadi adalah pembahasan tentang siapa Sebastian Untuk kekuatan Sebas akan dibahas di video Overload yang lain Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!